Jalan yang kita laluin, bukanlah jalan yang biasa-biasa saja. Kita menghadapi berbagai cobaan. Kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme, ketidakpercayaan, keraguan, seakan-akan. Kita dipaksa untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas, sekaligus tidak berdaya untuk berjuangkan. Apa yang kita yakinin, Anies Baswedan adalah yang terbaik dan panjang baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Kita lalui tahapan itu. Dan itu juga tidak terlepas. Dari keyakinan kita, konsistensi sikap kita, dan di atas semuanya itu adalah karena ridho Allah SWT. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewatin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbuna Arief dari Forum News Network, pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Hari ini, tanggal 19 Oktober 2023, secara resmi didaftarkan oleh Koalisi Perubahan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada TILPRES 2024. Didaftarkannya Anies sebagai calon presiden ini sekaligus mengakhiri keraguan banyak pihak dan tanda tanya besar apakah dia bisa menjadi calon presiden. Banyak yang pesimis itu bahkan, banyak juga yang sangat yakin Anies itu tidak mungkin bisa menjadi calon presiden. Dan caking yakinnya ada bos lembaga survei yang berani bertaruh mobil Alphard bila sampai Anies bisa mendapat tiket dan kemudian mendaftar sebagai calon presiden. Jadi hari ini harusnya sudah ada serastri mobil Alphard gitu ya, karena kalah taruhan. Keyakinan mereka ini saya kira tidak berlebihan, karena kita tahu lah banyak sekali lembaga survei yang memang sudah dihayar oleh pemerintah. Dan kemudian mereka pasti tahu bahwa ya memang Presiden Jokowi, orang nomor satu di Republik ini tidak menghendaki Anies menjadi presiden. Yang bodo-boro menjadi presiden, menjadi calon presiden saja, nggak boleh itu. Bahkan Jokowi ini kan sudah menyiapkan skenario yang maju pada PILPRES 2024 nanti itu hanya dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Itu pun harus berasal dari orang-orang yang dia kehendaki, orang-orang yang dia bisa kendalikan. Ini yang disebut sebagai calon all the president men. Calon presiden yang adalah orang-orangnya Jokowi sendiri. Namun ternyata semua skenario yang disiapkan oleh Jokowi itu sekarang sampai hari ini itu sebagian besar keberantakan semua. Ini tinggal, saya kira skenario terakhir ini bagaimana dia memaksakan Gibran menjadi calon wakil presiden dan kemudian menjadikan wakil presiden. Ini yang disebut sebagai politik dinasti Jokowi. Tapi tanda-tandanya juga skenario Jokowi ini juga akan berantakan. Nah, sekarang ini skenario menghadang pencapresan Anies Paswedan itu sudah gagal total. Karena itu, secara halus Anies ketika selesai mendaftar di KPU, dia menyindir dengan cara dia meminta maaf kepada mereka yang sebelumnya pesimis bahwa dia bisa mendaftarkan diri ke KPU. Berhasilnya Anies Paswedan mendaftarkan diri menjadi calon presiden ini, saya kira ini kita mesti menyebut satu nama yang berperan yang sangat besar. Tentu bukan menafikan partai-partai lain, tetapi figur ini yang sangat kokoh dan kekeh, meyakini bahwa Anies itu bisa maju menjadi calon presiden, yakni Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dan ini, Surya Paloh itu harus membayar harga yang sangat mahal atas keputusannya itu. India ini kan dua periode mendukung, atau dua pilpres mendukung Presiden Jokowi, dan kemudian hubungannya dengan Jokowi itu juga sangat dekat, dan Surya Paloh sering menggambarkan hubungan mereka ini seperti kakak dan adik, karena bagaimanapun Surya Paloh lebih senior dibandingkan Pak Jokowi, baik dari sisi usia maupun dari pengalaman politiknya. Dan gara-gara mencalonkan Anies ini, hubungan mereka itu jadi tegang, dan ada konsekuensi yang harus dibayar oleh Surya Paloh. Ini bisnisnya, terutama yang berkaitan dengan pemerintah itu, ancuran-ancuran. Dan dia misalnya membangun gedung, dua menara di kawasan Jalan Tamrin, kawasan paling elit di Jakarta itu, harus terhenti karena kreditnya di bank-bank pemerintah itu dihambat, dihentikan. Kemudian dua orang menterinya, ini lepas dari kasus korupsinya itu, juga harus berurusan dengan hukum dan dipecat dari kabinet. Ini dua orang menterinya, main kominfo, Jodiki Plati yang sekian partai Nasdem. Dan yang sekarang ini sedang berproses di KPK adalah mantan menteri pertanian, Sahrul Yassin Limpo. Saya kalau ngomongin soal ini harus clear ya, bahwa soal kasus politik dan kasus hukumnya itu harus dipisahkan ya. Jangan dianggap bahwa saya membela orang yang dalam kasus korupsi. Tidak, saya ingin bahwa supremasi hukum itu ditegakkan terhadap semua, bukan hanya mereka yang ada di oposisi atau sebelumnya menjadi kawan dan sekarang menjadi lawan, sementara yang menjadi kawan aman-aman saja. Ketika menyampaikan sambutan sebelum mengantarkan Anies ke Komisi Pemilihan Umum itu, Surya Palo menyampaikan pidato mengenang proses pencapresan Anies tahun lalu ketika partai Nasdem secara mengejutkan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada tanggal 3 Oktober 2022. Walaupun tidak terlampau dramatis, tapi saya menangkap ada sisi emosional yang disampaikan oleh Surya Palo. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, dan secara khusus, para sahabat dalam koalisi perubahan, Keluarga besar, fungsionaris, dari Partai Keadilan Kejahteraan Bangsa. Lebih khusus lagi adalah calon presiden dan wakil presiden kita, Bunganis Baswedan, dan Bungaimin Iskandar. Bapak dan Ibu, hadirian yang saya muliakan. Tanpa terasa perjalanan waktu, Sejak 3 Oktober tahun 2022 dan hari ini 19 Oktober. Itu artinya sudah satu tahun 16 hari. Kita melalui tahapan perjalanan waktu setelah kita mendeklarasikan tokoh kita, Calon presiden kita, Bunganis Baswedan, di tempat ini. Seluruh energi yang kita miliki, Telah kita daya gunakan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk agar Spirit, semangat, niat baik kita Menghadirkan calon pemimpin negeri ini Yang terbaik daripadanya yang baik-baik kita miliki di negeri ini. Dan kita semuanya memalumi Jalan yang kita laluin Bukanlah jalan yang biasa-biasa saja. Kita menghadapi berbagai Cobaan Kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme Ketidakpercayaan, keraguan Seakan-akan Kita dipaksa Untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas Sekaligus tidak berdaya Untuk berjuangkan Apa yang kita yakinin Anies Baswedan Yang terbaik daripadanya yang baik-baik Sebagai calon pemimpin negeri ini. Kita lalui tahapan itu Dan itu juga Tidak terlepas Dari keyakinan kita Konsistensi sikap kita Dan di atas semuanya itu adalah Karena ridho Allah Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita Hingga betapa besarnya Dan betapa beratnya Rintangan itu Insya Allah Kita akan mampu melewatin itu Saudara-saudara Kita akan mampu melewatin itu Dan insya Allah Kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini Inilah jawaban kepada Sesuatu Idealisme kita Untuk ikut Bertanggung jawab Proses perjalanan kehidupan Kebangsaan yang kita miliki Kita Mencintai negeri ini Kita ingin Negeri kita ini Lebih kokoh Lebih kuat Lebih bersatu Lebih memiliki Komitmen Yang bisa Menjamin Satu proses Keberlangsungan Untuk menatap Masa depan Anak cucu kita yang lebih baik Dari apa yang kita perjuangkan bersama Maka ketika kita mampu Untuk berdialog Kepada para founding father Bangsa ini Maka saya yakin Terjadi Perkuensi yang sama Posen jalan Kebijakan Apapun yang kita Saksanakan hari ini Dan insya Allah Dan beberapa saat lagi Kita mengantarkan Pasangan kita Amin Pasangan kita Amin Pasangan kita Amin Insya Allah Tahapan berikutnya Alah kita memperjuangkan Berhasilnya mereka Berhasilnya kita Untuk mendapatkan Mandat dari rakyat Indonesia Agar terpilihnya Bung Anies Baswedan Bersama pasangan Bung Wahemin Iskandar Maka doa Restu dari seluruh rakyat Indonesia Tentu merupakan modal utama kita Pijakan kita Keyakinan kita Benteng pertahanan kita adalah Rakyat Indonesia ini sendiri Doa kita Doa rakyat Semangat yang diberikan oleh rakyat Kepada kita Insya Allah Kita akan mampu memberikan jawaban Kita tidak salah Jika bangsa ini Akhirnya memberikan mandat Pada pasangan Amin Teruskanlah Untuk kita bergandingan tangan Jantara semua komponen dan elemen masyarakat Membawa konsepsi pemikiran dan gagasan kita Niat baik kita Untuk mempersatukan bangsa ini Kita adalah bangsa Indonesia Dengan komitmen semangat pluralisme kebangsaan yang tidak perlu diragukan oleh siapapun Pasangan inilah mempunyai sejatinya komitmen yang melekap Arti dan nilai spiritual kebangsaan yang mereka miliki Indonesia Raya Indonesia yang kita cintai Semoga koalisi perubahan Akan dengan berbesar hati Dengan penuh keyakinan Mempersembahkan Pasangan ini sebagai putra yang terbaik Untuk memimpin bangsa ini Inilah sekedar sambutan kita Pada pagi hari ini Marilah kita bersama-sama menghantarkan pasangan kita ke Komisi Pemilihan Umum Dan sekali lagi Kita harus tetap melaksanakan Komitmen Proposionalisme dan moralitas kita Amar ma'ruf ma'imungkan Satunya kata dan perbuatan Dan itu adalah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.